Intro Halo pemirsa dan teman-teman TV One Kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika Dan saya dan Supri tau Kalau anda di tanah air penggemar tahu dan tempe Akhir-akhir ini tahu dan tempe di Indonesia Ukurannya makin menciut Dan juga bahkan di sebagian daerah langka ya Hilang dari restoran, hilang dari warung, hilang dari pasaran Karena harga kedelai langka Dan ketahuilah bahwa Bapak Presiden Obama Di belakang kita ini di gedung putih Ikut campur Ikut pusing Memikirkan tahu dan tempe Karena emang ternyata kalau di runut-runut Krisis kedelai di Indonesia itu sumbernya dari Amerika Sebagian besar itu ternyata Karena Amerika Serikat merupakan produsen kedelai terbesar di dunia Dan Indonesia itu mengimpor sekitar 60% kebutuhan kedelai dari dalam negeri Dan sebagian besar dari Amerika Serikat Dan sebab utamanya adalah karena kekeringan yang terjadi di Amerika belakangan ini Yang terburuk selama 56 tahun belakangan Dan itu menyerang daerah-daerah bagian tengah Amerika Serikat ya Yang namanya Midwest Midwest, Illinois, Nebraska, kemudian Arkonso dan sebagian yang lain juga ya Pokoknya kawasan istilahnya kalau di Indonesia itu lumbung padi, lumbung kedelai, lumbung jagung dan gandung Nah sekitar 60% lahan pertanian di Amerika Serikat dinyatakan dalam bahaya pacaklik Bahaya keseringan dan meskipun sempat hujan Ya minggu lalu itu sempat hujan yang sangat disambut baik oleh para pertanian Amerika Serikat Namun yang namanya harga kedelai selama dari bulan Juni sampai bulan Juli Di bursa komoditas di Chicago itu melonjak 30% lebih Tapi minggu kemarin sempat hujan sebentar Sempat turun harganya sekitar 5-6% Tapi diperkirakan akan tetap tinggi per kilogramnya kira-kira Rp6.000 Tapi sebenarnya masyarakat Amerika sendiri apakah juga mengkonsumsi kedelai Atau memang sebagian besar produk kedelai Amerika itu diekspor ke luar negara Kebanyakan untuk ekspor dan juga untuk kebutuhan bahan bakar hayati Selain itu etanol misalnya Kemudian kalau untuk konsumsi makan seperti apa misalkan untuk apa Mungkin susu ya, susu kedelai Terus kemudian produk-produk kedelai, snack stack seperti itu adalah sedikit Tahu tempe juga mulai dikenal sama masyarakat Tapi kan tidak menjadi makanan rakyat seperti makanan utama di Indonesia Nah saking parahnya dampak kemarau ini Minggu lalu Menteri Pertanian Amerika Serikat menghadap ke Presiden Obama Minta petunjuk Minta petunjuk dan melaporkan Begini lho pak situasinya Dan kita simak berikut Menteri Pertanian Amerika Serikat, Tom Delta 78% of the corn crop is now in an area designated as a drought impacted 77% of the soybeans that are being grown in this country also impacted 38% of our corn crop as of today is rated poor to very poor 30% of our soybeans poor to very poor Terus apa yang diperintahkan oleh Presiden Barack Obama kepada Menteri Pertanian Amerika Nah jadi disini yang namanya petani Amerika Serikat kan meskipun jumlahnya sedikit ya Cuma 2% dari jumlah penduduk Betul Tapi ini lobby yang amat sangat kuat Betul Jadi tidak heran kalau Gedung Putih segera mengambil langkah tegas Yaitu salah satunya adalah mempermudah proses deklarasi paceklik Petani di daerah tersebut bisa memperoleh akses terhadap pinjaman bank Dengan bunga yang lebih rendah Jadi bisa membeli sistem iregasi dan sebagainya Tapi ini bukan solusi jangka cepat ya Dan untuk sekarang ini solusinya cuma satu Hujan Disambil menggunakan metode-metode yang ilmiah Misalkan dengan menggunakan menanam hujan Hujan itu juga masyarakat Amerika juga komunitas agama misalkan melakukan doa Oh ya? Ada juga? Ada, suku Indian di gereja-gereja juga bahkan komunitas-komunitas muslim melakukan doa bersama Untuk minta hujan Isti gosah Tapi tidak ada yang melempar pakaian dalam ke atas atas Kita lepaskan di atas gedung putih Capa tau langsung hujan deras Tapi mungkin yang agak mengejutkan bahwa selama ini kan orang menganggap bahwa Amerika adalah sumber dari produk-produk teknologi tinggi Seperti pesawat, kemudian senjata Tapi ternyata juga merupakan sumber produk pertanian terbesar di dunia ya Betul, terutama tiga komoditas tersebut Kedelai, jagung, dan gandum Dan sementara konsumen atau penggemar tempe dan tahu di Indonesia akan gigit jari untuk berapa jangka lama kira-kira Mungkin sebaiknya diganti dulu makanan apa ya? Gaplek Gaplek, kemudian juga bisa akar-akaran apalah gitu Atau mungkin nanti kita minta kiriman tahu dan tempe dari Presiden Obama khusus langsung ke meja makan Anda Untuk sementara ini kami pamit dulu karena ini di tengah bulan Ramadan ini suhunya panas sekali Dan saya dan Super juga sudah mulai meleleh Kami kembalikan dulu ke teman-teman TV One Saya Patsy Widah Kuswara Saya Supri Ono Sampai jumpa minggu depan Sampai jumpa minggu depan Sampai jumpa minggu depan Sampai jumpa minggu depan